Bang, PC2 nyala tapi monitornya kok no signal nih Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Arti yang pasti di Sinao PC dan ya di video kali ini kita mau ngebahas masalah gimana sih cara ngatasi PC yang no signal atau tadi seperti kasus yang di depan tadi CPU nya nyala PC nya nyala tapi kok monitornya no signal gimana nih jarang atasinya nih Oke sebelum lanjut pastiin dulu kalian udah subscribe dan juga nyalain loncengnya di channel Sinao PC supaya nanti kalian enggak ketinggalan info-info menarik lainnya soal dunia pervisian dan dunia perlaptopan Oke kita kembali lagi ke materi sebelumnya kita mau ngebahas dulu mau ngejawab dulu berbagai pertanyaan yang sering dilontarkan teman-teman kita sesama pengguna PC yang komputernya nyala tapi monitornya no signal apa aja yang pertama kenapa sih layar pengguna komputer itu bisa no signal nah penyebab dari PC kalian nyala tapi monitor kami itu no signal itu ada banget banyak ya dan yang nanti kita akan bahas bersama-sama mulai dari kabel-kabel kalian yang mungkin rusak mungkin dari RAM kalian atau mungkin juga dari VGA atau GPU kalian yang rusak dan juga masalah error-error lainnya nah biasanya masalah PC no signal ini banyak terjadi pada PC PC yang udah lawas ya kalau kalian udah punya komputer yang cukup lawas mungkin kalian nanti akan ya menemui masalah yang satu ini namun juga enggak menutup kemungkinan ya kalian yang punya PC baru tapi saja PC kalian tiba-tiba ada no signal nah tapi sebelum kita ngebahas masalah ini lebih lanjut lagi aku mau kasih sedikit cerita dulu bahwa beberapa bulan yang lalu ya udah lama ya mungkin sekitaran tahun dua beberapa tahun yang lalu komputer aku juga mengalami hal yang sama yaitu PC nya nyala tapi monitornya gak nyala dan cara yang aku memberikan bahwa ini adalah beragam cara yang aku lakukan sampai akhirnya monitor dan isinya bisa nyala seperti semula lagi Oke kita langsung lanjut saja kita pertama cari tahu dulu apa aja sih penyebab visi kalian no signal dan penyebab visi no signal ini bermacam-macam ya jadi kasus visi no signal ini walaupun kelihatannya spelet tapi penyebabnya banyak sehingga kita harus cari satu persatu apa yang menyebabkan visi kalian nyala tapi monitor kalian no signal masalah yang pertama ini adalah masalah pada kabel monitor kalian atau mungkin bisa saja ranggang kurang kencang atau mungkin juga dari kabel kalian ke monitori visi ke monitor ada yang rusak ayo di cek lagi coba kalian copot lalu pasang kembali atau mungkin coba nyari kabel baru mungkin sahabat tahu bisa nyala nah berbicara mengenai masalah kabel antara visi dan monitornya ini ada beberapa macam yang masih sering digunakan oleh banyak temen-temen yang pertama ini ada kabel pga yang warnanya biru seperti ini hanya dibakai untuk komputer-komputer yang sudah lawas lalu ada juga yang TV Hai yang bentuknya hampir mirip dengan pga ada lubang-lubangnya seperti ini lalu kemudian untuk komputer-komputer yang baru mungkin kalian menggunakan yang HDMI yang seperti ini atau yang menggunakan display port nah itu tadi mengapa aku tadi pertama kalian coba dulu cek apakah kabel kalian mengarami kerusakan atau tidak nah mungkin dari temen-temen ada yang menggunakan converter mungkin ada dari converter HDMI itu VGA mungkin karena kartu grafisnya nggak support display live PGA ketika kalian beli konfuter HDMI ke PGA dicek juga ya apakah converter kanan itu masih berfungsi atau tidak nah penyebab yang kedua ini mungkin komputer kalian terlalu kotor mungkin banyak debu yang bisa mengakibatkan secara sistem kalian tidak bisa berjalan dengan lancar terutama debu-debu yang yang nyangkut di bagian slot RAM ini ini biasanya sering menyebabkan visi kalian no signal jadi mulai disini teman-teman jangan lupa untuk rajin ngebersihan ngebersihin visinya mungkin 3 bulan sekali atau mungkin ya 6 bulan sekali untuk menjaga agar visinya tetap awat dan tidak mengalami masalah error seperti ini lagi nah untuk permasalahan selanjutnya bisa saja mungkin VGA code kalian rusak GPU kalian rusak jadi untuk mengatasinya coba deh kalian cabut kabel HDMI otf DGA tadi lalu kalian pasangkan ke VGA on board atau IGPU PC kalian kalau memang penyebab yang ketiga mungkin saja pasta prosesor kalian kering ya tidak tahu bahwa prosesor itu mengeluarkan panas saat kita gunakan nah untuk membuang panas antara prosesor ke cooler ini dibutuhkan dengan yang namanya thermal paste mungkin saja thermal paste kalian ini sudah kering dan tidak bisa menyeluruhkan panas dengan baik sehingga PC kalian jadi ngosiknya penyebab kalian selanjutnya yaitu ada di mainboard atau motherboard kalian mungkin saja motherboard kalian mungkin sudah rusak dan mungkin ada yang harus diganti atau mungkin di servis lah nah berikut ini ada beberapa gambar kalau kasus PC PC yang no signal seperti ini ya dan setelah kita tahu penyebab nah gimana sih caranya memperbaiki PC yang no signal yang pertama seperti yang aku bilang tadi yang pertama cek dulu kabel-kabel kalian cek dulu kabel HDMI kalian cek siapa tahu longgar atau siapa tahu kabelnya juga harus perlu diganti oke yang pertama ini cek dulu kabel-kabel kalian untuk selanjutnya ini kalian bisa melakukan riset bios atau yang paling sering menjadi penyebabnya nah adalah coba kalian copot RAM kalian dan bersihin RAM kalian menggunakan penghapus mana yang dibersihkan nah bagian pin warna kuning-kuning ini bagian pin warna kuning-kuning inilah yang harus kalian eh bersihkan nah ini bagian yang warna kuning atau pinnya ini kalian bersihkan dengan penghapus ya kalian dan bersihkan dengan penghapus satu arah aja nggak usah satu arah aja kalau dari kanan ke kanan kalau dari kiri ya ke kiri setelah itu jangan lupa bersihkan juga slot RAM kalian dengan menggunakan kuas setelah itu coba kalian pasang lagi dan coba nyala dan apakah PC kalian sudah bisa nyala atau belum nah cara selanjutnya kalian tadi udah aku kasih di awal coba kalian copot VGA kalian dan pindahkan kabel VGA kalian ke VGA onboard atau yang ada di motherboard kalian jika processor kalian punya iGPU mungkin Intel HD atau mungkin AMD Radeon VGA atau apalah yang masih punya ya kalau nggak punya ya kalian coba pasangin VGA card lain atau jibo card lain yang kalian punya kalau nggak punya bisa pinjam atau apalah nah kemudian ada juga kasus yang dengan mengganti power supply bisa saja power supply kalian sudah lemah tidak bisa menyalurkan daya dengan baik lagi nah kalau kalian mau tahu bagaimana cara memilih power supply yang baik kalian bisa lihat video di atas ini mengenai power supply 80 plus Oke untuk cara mengatasi PC nosik kalian terakhir adalah bawa ke tukang service kepercayaan kalian ya kalau kalian nggak tahu elektronika atau mungkin kalian kalian takut pungkar-pungkar sendiri ya kalian cukup bawa saja ke tukang service komputer atau laptop kepercayaan kalian harganya eh udah begitu mahal kok kemarin itu aku sempet bawa komputer ini ke tukang ke tukang service itu harganya sudah harganya sekitaran 50ribuan lah nah kalau sekalian sudah bawa ke tukang service dan ternyata ada part yang harus kalian ganti ya kalian ganti kalau kalian mau PC kalian bisa nyala seperti biasanya lagi atau mungkin satu hal lagi ini yang belum aku tulis satu itu ya nanti aku akan tambahkan itu karena monitor kalian yang mungkin sudah rusak kalau monitor kalian yang mungkin sudah rusak untuk mengeceknya Coba kalian pakai monitor yang lain kalian profisi kalian kalian tolkin ke monitor yang lain kalian cek apakah di monitor yang lain itu PC kalian bisa nyala juga kalau dimonitor yang lain juga masih no signal arti monitor kalian masih baik-baik saja Oke cukup ya video kali ini supaya bisa semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang isinya hari ini mengalami monitor no signal dan sebelumnya kalau menurut kalian ini bermanfaat jangan lupa like share dan juga subscribe channel 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 visi supaya channel visi berkembang dan memberikan kalian banyak info yang masih menarik lainnya soal dunia visi dan dunia perletopan bye-bye